Itu kita sudah lakukan berulang kali, tetapi masih ada kebocoran-kebocoran, baik disidangkan melalui Youtube atau yang lain, kami tidak tahu menaruh. Yang jelas, petugas kami berupaya semaksimal mungkin untuk menekan sidang ini tidak live. Yang terakhir, bahwa Saudara menginginkan adanya rekaman sendiri. Kita berikan, kita tidak pernah menolak, silakan berhubungan dengan petugas keamanan kami, dan kita tidak akan pernah menolak, Saudara, untuk merekam maupun itu. Nanti silakan berhubungan dengan mereka. Kemudian ini, terdapat ketidakseimbangan dalam persidangan klien kami tanggal 1 November dalam hal alokasi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Ya, saya sampaikan di sini kepada rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sekali lagi kita menenggali kebenaran material di persidangan ini. Tetapi apa yang sudah ditanyakan, mohon tidak ditanyakan ulang. Mohon kepada Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum, pelajari dahululah. Apa yang belum ditanyakan, silakan tanyakan. Terus ini ada keberatan Saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriyansa Yosua Utabarat ada kesenderungan memiliki keperibadian ganda. Mohon maaf, kalau Saudara mau menanyakan saksi yang berkaitan dengan ini, kita memeriksa di sini saksi yang diajikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan. Bahwa Saudara mau menggali bahwa ternyata korban memiliki keperibadian ganda, silakan. Kita berikan waktu kepada Saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa. Silakan gali, mau Saudara itu silakan. Tetapi di dalam perkara yang berkaitan dengan ini, saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, apa yang memang ada di dalam berkas itu silakan ditanya. Yang tidak, jangan ditanyakan. Kemudian mengenai audio, kalau Saudara mempunyai audio yang disediakan di luar sidang, saya sebenarnya tidak tahu maksudnya apa. Kalau audio yang dimaksud adalah rekaman yang sudah ada, yang kami punya, ya kita akan berikan. Tapi kalau Saudara meminta ke kami untuk memutarkan, akan kami putarkan. Intinya kami memberikan kesempatan yang sama kepada penasihat hukum maupun kepada Jaksa Penuntut Umum dalam soal pembuktian. Ini ada salah satu pengunjung sidang dan itu dari laporan petugas keamanan kami, petugas keamanan kami sudah menegur. Kenapa tidak kami keluarkan dari ruang sidang karena yang bersangkutan masih mau kooperatif. Jadi intinya kami memberikan kesempatan yang sama.